assalamualaikum guys selamat datang kembali di channel takalar anime seperti biasanya disini kita akan membahas info update seputar dong hua tentunya pada video kali ini Mimin akan membahas dong hua terbaru lagi nih guys yang dirilis di sprint 2024 ini yang tentunya part 9 dari video kita sebelumnya guys dan supaya kita nggak nunggu lama kita langsung aja ke videonya let's go dong hua yang satu ini mengisahkan kisah pejuang top Bu Jingyong serta Nye Feng untuk mengatasi bencana yang akan melanda seluruh dunia mereka pun berubah menjadi negara kuantum dengan bantuan senior yang tak dia kenal dan juga pengunjung luar angkasa misterius kemudian 3000 tahun sebuah asteroid menghantam bumi yang mengubah permukaannya menjadi gurun manusia yang terperangkap di bawah tanah secara bertahap menemukan bahwa terdapat kekuatan super yang dikenal sebagai energi yang berada di dalam tubuh manusia disini mengisahkan Bu Tiangyong seorang yatim piatu dari dungeon 32 secara tidak sengaja mewarisi kekuatan pahlawan Bu Jingyong yang sedang tidur di meteorit sejak saat itu dia menemukan potensi energi aneh di dalam tubuhnya nah ia pun bertemu dengan penerus pahlawannya Feng yaitu nisi Feng disinilah keduanya memulai perjalanan dong hua ini mengisahkan pria muda bernama King Ming yang merupakan seorang mekanik muda dan juga Baiki penerus Jei yang hidup mengasinkan diri di pegunungan setelah beberapa peristiwa yang terjadi mereka pun bertemu dengan Jingyifei master ke-10 dari daftar Feng Wu ketiganya memulai dengan menjadi pengawal Jin Wu dan ketika orang-orang membentuk tim mereka masing-masing mereka tidak hanya bertugas untuk memadamkan api melainkan membersihkan para tentara jahat berwajah tikus yang mengamuk di seluruh ibu kota kekaisaran dan tentunya mereka bertiga akan mengungkap misteri yang terjadi di kekaisaran yang tertuju pada rahasia dinasti sebelum dimusnahkannya oleh guntur dan api disinilah ketiganya harus bekerja sama dan perlahan-lahan semakin mendekati kebenaran tentang leho dong hua ini mengisahkan so yuang seorang pemuda dari dinasti so besar yang diancam oleh negara musuh dengan ratusan juta rakyatnya dimana ia menelan ular piton naga guys dan merampas takdir naga suci yang menjadikan semuanya menjadi miliknya mengakibatkan soyuan dipenuhi energi beracun dan disiksa selama lebih dari 10 tahun soyuang muda memasuki tanah leluhur dan bertemu dengan gadis misterius yawyao ia pun membebaskan dirinya dari belenggu kekuatannya sendiri dan dengan berani menyelamatkan keluarga negara dan bahkan dunia nah disinilah kita akan mengikuti perjalanan pria yang bernama soyuang seorang pemuda tanpa delapan meridian yang jelas memulai jalan menuju Nirwana dimana nasibnya tergantung terbalik dan hidupnya akan tidak seperti sebelumnya nah siapa nih yang nunggu dong hua yang satu ini akhirnya akan dirilis juga guys yang dimana season keduanya awalnya akan dirilis di Oktober atau Desember 2023 tapi karena beberapa kendala dong hua ini diundur ke summer 2024 guys dan akhirnya dong hua ini akan akan dirilis di tanggal 1 nanti dimana kita para penggemar sudah tidak sabar nih melihat ketampanan abang jingsuang dan bagaimana kisah cintanya bersama Neng Tuli nah untuk jumlah total episode musim kedua yang banyak menjadi perhatian telah diumumkan yaitu 13 episode dan berdasarkan akhir dari season pertama dapat disimpulkan bahwa season kedua sebagai yang besar berkisar pada apa yang disebut hari hari perdamaian dimana semua orang di pulau itu menunggu hari perdamaian segera tiba karena hanya hari itu mereka mempunyai kesempatan untuk meninggalkan pulau sisi dong hua ini mengisahkan seseorang yang telah melakukan perjalanan ke seluruh pegunungan hijau masih muda tetapi ketika dia tiba-tiba menulai kebelakang sebuah pedang berada di atas alisnya tetapi di dalam hatinya jingyu yang tinggal di desa pegunungan di benua cao tiang secara tak terduga menerima liu sisiwi yang terlahir dengan tau isme sebagai seorang pecinta buku keduanya datang ke sekte kingsang secara kebetulan tetapi mereka dikritik karena jingyu yang biasa-biasa saja namun sebenarnya ia mengambil jenius luar biasa liu sisiu sebagai pelayannya pada konferensi warisan pedang jingyu juga bertemu dengan saulah yuwe seorang gadis sanwu dari puncak senmo guys nah disinilah mereka akan memulai perjalanannya dimana takdir mereka akan melibatkan ketiganya dalam perselis yang besar antara sungai dan danau nah itu udah guys lima rekomendasi dong hua terbaru di spring 2024 ini yang tentunya part sembilan dari video kita sebelumnya semoga saja list kali ini dapat membahagiakan kalian semua Oke video kali ini cukup sampai disini dulu thank you for watching bye bye selamat menikmati